Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel ini Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja ya Kali ini saya akan membahas sebuah custom room Custom room apa ini? Kalian pasti tahu dari wallpapernya ya Ini adalah custom room Evolution X Evolution X yang 4.7 Quantum Official Dengan karenanya ini Predator Strongbacker yang 8.5 Oke, pada custom room kali ini saya akan bahas sedikit tentang fitur-fiturnya ya Di bagian homescreen ini, di sebelah kirinya ini ada Google aplikasi ya Isinya berita-berita seperti ini Dan ini launchernya dia pakai Sebentar saya cek tentang Lalu info aplikasinya Dia pakai pixel ya Kalau kalian tidak suka dengan ini Google ini, kalian bisa matikannya dengan cara Yang seperti kemarin ya Kalau kalian belum tahu ya Kalian bisa klik link yang ada di atas ini Ini room lumayan bagus ya Ini di scroll, ini smooth banget roomnya Kanan-kiri, kanan-kiri oke Lalu kita lihat di settingannya Di bagian tampilan Ini ada tema gelap dan terang Kalau pengen terang ya diterangin aja nih Tapi jadinya silau banget ya Kalian bisa pilih sesuka selera kalian Kalau saya sih suka yang gelap Soalnya biar tidak silau Kalau dipakai malam-malam di pencahayaan yang kurang ya Lalu kita lihat di penyimpanan Di sini sistemnya memakan memori 9,9GB ya Ya masih cukup ringan lah Tidak lebih dari 10GB Masih kurang Lalu kita lihat lagi ke bawah Di keamanan Ini kunci layarnya cukup lengkap ya Ada sidik jari dan face unlock disini Lalu di bagian ke bawah lagi Xiaomi part Disini seperti biasa ada display custom calibration Buat kalian yang layarnya burin Bisa setting-setting disini Walaupun tidak bisa sembuh ya Setidaknya bisa mengurangi nih Lalu kita kembali Kita lihat disini ada thermal setting Disini ada profilnya balance Performa Battery Gaming Dan extreme battery Kalian tinggal pilih sesuai pemakaian kalian Lalu sound and answer Disini headphonenya profilnya seperti biasa Pada umumnya custom room Presennya juga masih sama Lalu kembali lagi ke bawah Ini the elf over Disini ada tema ya Tema Di sini ada skin warna Kalian bisa pilih Sesuai selera kalian Contohnya ini ya Ini jadinya agak Kehijau-hijauan Kalau saya sih suka yang biru tadi Ya ini evolution ini Kalau pilih manual disini bisa Lalu gaya tema gelapnya ini Next ya Kalau saya sih suka yang default Karena gelapnya itu lebih pekat Lebih enak di pandang mata Dan disini juga ada font Fontnya cukup lumayan lah Kalian bisa pilih-pilih Lalu di bawahnya lagi ada bentuk icon Bentuk iconnya sih masih sama Seperti custom room yang lainnya Di bawahnya lagi ada gaya bingkai Gaya bingkai ini disini ya Nah ini yang bulat-bulat ini nih Gaya bingkai ini Coba diganti ke ninja mungkin ya Akan seperti apa bentuknya Oh seperti ini ya Yang dilempar-lempar ninja itu Pilih lagi yang putus-putus coba Kayak apa bentuknya Udah di lingkaran pinggirnya putus-putus ya Kayak jahitan Lalu disini Ubin Disco QS Kalau diaktifkan Dan di Bingkai tadi itu Ada warna-warnanya ya Warnanya cuma di pinggir aja Coba diganti bingkainya Gayanya Coba pilih Pokemon ya Nah ini lebih kelihatan warna ya Jadi warna-warni ini Kalau dipilih Disco itu Terus di bawah ada Gambar header Gambar header itu yang di atas ini ya Nah ini Ini kan masih polos Kalau dicentang Lalu kalian pilih gambarnya Disini banyak juga pilihannya Ini udah ada gambarnya Akan saya coba pilih Yang Inilah Coba ya Tuh Ada gambarnya kan Di atas Kalau kurang lebar Tidak ditarik aja ke kanan Sesuaikan selera kalian Nah Kalian bisa pilih-pilih yang lain Disini ada banyak pilihannya Saya sih Matikan aja Lalu disini ada warna Backgroundnya ya Kalau pilih wallpaper ya Sesuai wallpaper Karena wallpapernya tadi Bawaan Jadi agak kebiru-biruan Kalau dimatikan Jadi default lagi ya Baik gini Lalu disini ada lagi pilihannya RGB Seperti apa RGB Oh ini jadi warna-warni begini ya Ganti-ganti terus warnanya Ngejeren banget Matikan aja Jadi standar Lalu kembali lagi Disini dilihat Dari pilih statusnya Ada Jam Kalian bisa geser kanan-kiri jamnya Kalian pilih kanan atau kiri Kalau dipilih kanan ya pindah kanan Tapi jangan pilih tengah ya Kalau tengah ini ketutupan node Jadi gak ada jamnya Gak kelihatan Ketutupan kameranya itu ya Jadi pilih salah satu saja Kanan atau kiri Kita kembali Lihat yang lainnya Oh iya ini Bawaannya gestur ya Gak ada navigasinya Kalau kalian mau Pilih navigasi Pilih navigasi Lalu navigasi sistemnya Pilih yang 3 tombol Nah ini jadi muncul Navigasinya di bawah Kalau kalian mau ganti-ganti Posisinya yang bawah ini Kembali dari kanan atau kiri Kalian pencet yang itu Kalau kalian suka yang kanan ya Kita pencet ini Diaktifkan Nah pindah ke kanan yang kembalinya Kalau saya sih lebih ke gestur aja Karena sudah terbiasa dengan gestur Jadi pilih gestur ya Lalu apalagi ini yang mau dibahas Lain-lain Disini ada gaming mode ya Bisa diaktifkan nih Kalau kalian main game Sepertinya cuma itu aja yang Bisa dibahas disini Kustomisasinya Lalu untuk performa Karena disini sudah Maka Kernel Predator ya Jadi gak diragukan lagi Sudah Dan grafik yang didapet Defaultnya pastinya ya Frame rate height ya Dan untuk mendapatkan Frame rate extreme Kita butuh Sebuah modul Unlock FPS nya Langsung saja ke Magis Untuk pemasangan modulnya Disini modul yang saya pasang Belum ada ya Saya akan tambahkan Modul unlock FPS nya Disini suruh milih ya Ada Asphalt 9 Arena of Valor Black Desert Saya pilih PUBG Mobile ya Nomor 4 Saya pilih volume up Saya pilih profile yang nomor 4 Saya ini pilih nomor 4 Lalu volume bawah Peminstalan selesai Tinggal di reboot saja Setelah selesai reboot Langsung saja Kita cek Di tentang ponsel Apakah berhasil Atau tidak Pemasangannya Kalau berhasil Berarti Model nya Sudah berubah ya Ya disini Model dan hardware nya Sudah berubah Menjadi HD 9 plus 13 Ini OnePlus HD 9 plus 13 Ini adalah OnePlus 7T Langsung saja Tidak lama-lama Kita buka saja PUBG Mobile Tinggal kita Miringkan HP nya Lalu Main Sekarang sudah masuk Di lobby nya Tinggal close-close Apa inilah Lalu kita Masuk ke setting Kita cek di Graphic nya Sudah terbuka ya Smart Extreme nya Setting di Frame rate Extreme Game aja ya Tidak usah 90 Karena layarnya Tidak mendukung Percuma Lalu kita setting Thermal nya dulu Sebelum main game Di sini Eh kok sini sih Tidak usah lah kamar Ternyata Di Xiaomi part Saya lupa Nah disini Setting yang gaming Lalu masuk lagi Ke PUBG Mobile Biar tidak Nge-lag Langsung saja Di start Tidak usah lama-lama Loading Ternyata Disini Saya langsung Record Pakai Kamera lagi Karena Seperti kemarin Daripada Nge-frame Pakai screen Record Mending Pakai kamera Kayak gini Aja Dan kalian Kalian juga bisa Lihat ya Ini Pedilai touch Atau tidaknya Kalian bisa Lihat dari gerakan Tangan Dan gerakan Layarnya Yang saya Sayangkan Di room gaming Seperti ini Ternyata Tidak disediakan FPS meter Jadi Tidak Tahu kita Ini FPSnya Berapa Ya kira-kira Aja Yang penting Tidak Nge-frame Saya kira Untuk patokan Masih 50an Cukup playable Menurut Saya pribadi Kalau menurut Kalian Yang pro-pro Player Mungkin Beda lagi Karena Saya bukan Pro Player Cuma Main Dan Senang Senang Saja Disini Gironya Juga Tidak Delay Yang saya Rasakan Nyaman Buat Bantingannya Kanan Kiri Juga Oke Susah Kalau main Tidak Pakai Headset Tidak Tiba-tiba Di depan Ada Step Aget Enak Enak Buat Nge-pick Juga Langsung Bisa Buka Scope Tidak Delay Buka Scope Ini Buat Bantingan Juga Enak Aduh Mau Mati Aku Eh Belum Relot Astaga Mati Atas Tidak Jadi Mati Lanjut Lompas Kalian Astaga Dua orang Mati Seperti Inilah Buat Gameplay Cukup Nyaman Rekomendasi Rekomendasi Buat Kalian Yang Suka Main Pabsi Mobile Dan Buat Kalian Yang Player Mobile Legend Tadi Di Settingan Modul Grafis Juga Ada Pilihan Untuk Mobile Legend Jadi Kalian Buat Yang Main Mobile Legend Pilih Mobile Legend Dan Tadi Modul Yang Saya Pakai Punya Akira Project Akira Project Yang Gaming Mode Disitu Satu Paket Sama Touch Improvement Yang Versi 4 Dan Modul Penguat Sinyal Kalau Nggak Salah Buat Kalian Yang Pengen Coba Nanti Link Saya Sebiakan Di Bawah Disitu Banyak Pilihannya Nanti Kalau Kalian Dari Ini Misalnya Install Laptop Mobile Kalau Mau Pindah Mobile Legend Tinggal Lapus Modul Lalu Install Ulang Setel Profilnya Di Mobile Legend Lalu Tinggal Reboot Setelah Reboot Lalu Cek Di Tentang Ponsel Kalau Sudah Berubah Lagi Berarti Berhasil Karena Setiap Profil Itu Dihasil Tentang Ponsel Itu Beda Beda Nah Seperti Inilah Hasil Gameplay Lalu Untuk Pemasangan Room Kalian Bisa Simak Tinggal Download Room Ukurannya 1,4 Gigabyte Itu Sudah Include Ke Apps Pertama Kalian Masuk Dulu Ke Recovery Mode Caranya Mudah Tekan Tombol Power Dengan Volume Up Secara Percamaan Disini Saya Memakai Orang Vogue R11 Dan Tak Lupa Saya Ingatkan Sebelum Penggantian Room Kalian Wajib Untuk Membackup Seluruh File Di Internal Kalian Karena Disini Karena Ganti Room Akan Dilakukan Format Internal Pertama Lakukan Clean Flash Dengan Cara Web Dalvik Gase System Vendor Data Lalu Diswap Setelah Clean Flash Selesai Kalian Kembali Ke File Cari Dimana Kalian Menyimpan File Rom Pilih Room Yang Ingin Kalian Install Ini Saya Mau Install Evolution X Dan Tinggal Diswap Ya Tunggu Sampai Proses Penginstalannya Selesai Dan Setelah Selesai Jangan Langsung Reboot Karena Nanti Kita Akan Lakukan Format Data Penginstalannya Sudah Selesai Lalu Lalu Kembali Pilih Menu Pilih Manage Partition Lalu Data Centang Format Data Disini Ketikan Saja Yes Lalu Centang Lagi Proses Pemformatan Data Sedang Berjalan Disinilah Pentingnya Kalian Membackup File Internal Kalian Karena Disini Akan Menghapus Seluruh Isi Internal Kalian Itu Langsung Seja Reboot Dan Tunggu Sampai Proses Botting Selesai Ya Proses Botting Sudah Selesai Dan Kalian Tinggal Setup Setup Awal Seperti Biasanya Ya Oke Saya Rasa Cukup Untuk Pembahasan Di Evolution X 4.7 Ini Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Jika Video Ini Bermanfaat Buat Kalian Jangan Lupa Share Ke Teman Kalian Supaya Teman Kalian Juga Mendapatkan Informasi Yang Seperti Kalian Dapatkan Saat Ini Dan Jika Ada Di Kolom Komentar Sampai Jumpa Di Video Video Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai